Menjelang pemilihan Presiden, Pilpres, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto datang ke Pangandaran saat kedatangannya dengan menggunakan pesawat kecil, Prabowo Subianto yang didampingi Susi Pujiastuti disambut ratusan warga di Pangandaran. Selain bertemu dengan ratusan warga dan para nelayan di Pangandaran, Prabowo Subianto juga melepas liarkan bibir penyu, tuki, dan memberikan bantuan mesin perahu kepada sejumlah nelayan. Di saat kedatangan Prabowo pun, ada beberapa warga di Pangandaran yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI, namun ketika ditanya sejumlah wartawan, Prabowo Subianto belum bisa berkomentar terkait isu sebagai calon Presiden di pemilu 2024 mendatang. Jangan berbicara politik terlalu banyak ya, ujar Prabowo Subianto didampingi Susi Pujiastuti sesuai menyambangi kediaman rumah Susi Pujiastuti di Pangandaran, Senin, 17 Juli 2023, siang. Sementara menanggapi sosok yang pas untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon Presiden, Susi Pujiastuti mengaku tidak tahu karena bukan orang politik, saya bukan orang politik, saya berkawan sudah lama, itu saja. Katanya, menanggapi terkait Susi Pujiastuti menjadi pasangan Prabowo Subianto. Sebagai calon wakil Presiden RI, ia menyebut hal itu tidak mungkin, enggak adalah, masa Pak Prabowo sampai memutuskan begitu. Pak Prabowo juga enggak cukup gila untuk ambil orang, ucap Susi sembari bercanda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!